Intro Saudara dan saudariku terkasih Selamat berjumpa kembali dalam runungan harian MSC Indonesia Sabda dan hati untuk dunia baru Edisi 18 September 2022 Hari Minggu Biasa yang ke-25 Tema runungan kita pada hari ini Ini adalah yang kecil yang memberkati Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Tidak begitu banyak orang menghendaki hal-hal yang kecil dalam hidupnya Dan bahkan ada sebagian orang menganggap hal-hal kecil itu hal sepele Yang ditinggalkan, yang dibiarkan begitu saja Yang bahkan ditolak ketika itu datang di dalam kehidupannya Orang merasa hal-hal kecil itu tidak berarti Padahal kita lupa bahwa segala sesuatu yang besar dalam hidup kita Itu terjadi dimulai dari hal-hal yang kecil Kita coba lihat dengan kehidupan kita saat ini Kita boleh berada seperti saat ini Karena kita pernah terakhir Karena kita pernah menjadi anak kecil Bertumbuh, berkembang, dewasa Dan menjadi seperti saat ini Kita juga lihat coba kita punya rumah yang kita miliki saat ini Rumah kita yang besar itu Kalau kita ceraikan Kita akan temukan bahan-bahan yang kecil Yang telah dipersatukan untuk membangun rumah kita yang besar Yang sekarang ini kita miliki Atau uang 100 ribu Hanya bisa terjadi 100 ribu Karena ada 1 rupiah di dalamnya Nah saudaraku yang terkasih Pengalaman-pengalaman ini menggunakan hutang Bahwa sesuatu yang besar Sesuatu yang memberkati dan diberkati itu Kalau kita belajar mulai dari hal-hal yang kecil Saudara dan saudaraku yang terkasih Bacaan-bacaan kita cuci hari ini Memberikan kepada kita 3 ayat emas 3 ayat mutiara yang menjadi inspirasi rohan kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Bagaimana kita belajar setia dalam hal-hal yang kecil Agar kita diberkati dan memberkati orang lain Ayat emas pertama dari bacaan pertama hari ini Nabi Allah mengingatkan kepada sebagian orang kaya Orang yang mempunyai jabatan Yang meninjak-injak orang miskin Yang mencari untung di atas penderitaan orang lain Yang tidak memperhatikan nasib hidup orang lain Dengan ayat ini Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya Segala perbuatan mereka Saudara-saudara yang terkasih Tuhan tidak akan pernah melupakan Perbuatan-perbuatan jahat kita Terhadap orang-orang kecil Terhadap orang-orang miskin Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena itu Tuhan menghendaki Agar mari kita bangkit Kita terus setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Kita menghargai orang miskin Mencintai orang miskin Melayani orang miskin Karena itulah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan Kita ingat sampai Yesus Kalau kamu lakukan segala sesuatu Bagi saudaraku yang hina-hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Ayat emas yang kedua dari bacaan kedua hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius Untuk panjangkanlah permohonan Doa syukur Doa syafaat Kepada Allah bagi semua orang Bagi pemerintah dan penguasa Agar kita dapat hidup aman dan tenteram Dalam segala kesalahan dan kehormatan Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita Saudara dan saudara yang terkasih Kadang kita berpikir Untuk bisa memberkati orang lain Harus dengan hal-hal yang besar Dengan materi yang banyak Dengan pemberian yang luar biasa Yang mengagumkan banyak orang Kita lupa ada perbuatan-perbuatan kecil dan sederhana Namun saat besar artinya yang boleh kita berikan kepada orang-orang lain Kepada orang miskin, kepada orang kecil Yaitu belajar untuk panjangkan permohonan Doa syafaat dan doa syukur bagi mereka Dengan melakukan hal ini Maka kita akan memberkati orang lain Dan kita pun akan diberkati Dan perbuatan kita yang sederhana ini Akan diperhitungkan Tuhan Sebagai yang baik dan berkenan dihadapannya Saudara dan saudara yang terkasih Mari kita belajar yang mendoakan orang lain Mendoakan orang miskin Mengucap syukur atas hidup yang Tuhan akan berakan kepada kita Dan kita bersyukur pula Atas kehadiran orang-orang lain Yang ada di sekitar kita Yang menjadi berkat Yang menjadi tanda penyelamatkan Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Ayat emas yang terakhir yang ketiga Dalam baca ini Yesus bersabda Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar Barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil Ia tidak setia juga dalam perkara-perkara yang besar Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus ingin mengajukan kita sekalian Jangan berdimpi menjadi seorang yang besar Kalau kita tidak belajar menjadi kecil Jadi hamba dan pelayan dalam hidup kita Jangan berpikir kita menjadi seorang dokter Kalau kita tidak mulai belajar dengan sebaik-baiknya Mulai hari ini Jangan berpikir kita menjadi seorang pengusaha yang besar Kalau kita tidak belajar mengolah Kita punya harta benda yang diberikan pada saat ini Jangan kita berpikir menjadi seorang pendoa yang besar Dan luar biasa Kalau kita tidak belajar untuk merangkai doa-doa Dalam kehidupan kita sehari-hari Sudara ku yang terkasih dalam Tuhan Yang kecil, yang memperkati Semoga Tuhan akan selalu setia Menyatai kita semua Terima kasih telah menonton!